Menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak, Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Allah ta'ala berfirman. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, miscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyanyang, kies. Anahel, 18. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan. Nabi S.A.W. bersabda. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, dimanakah ia habiskan? Ilmunya, dimanakah ia amalkan? Hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakan? Dan mengenai badannya, dimanakah usangnya? H.R. Etirmitsi, sahih. Ingatlah bahwa empat hal tersebut akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta dan badannya. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi salallahu alaihi wasalam? Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. H.R. Al-Buhari 1. Kesehatan Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga sesal pun tak terelakkan. 2. Waktu Luang Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faidahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata 2, jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak, sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, namun tatkala ia sudah tua, maka ia akan menangisi masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat. Ketahuilah bahwa dua hal tersebut adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Rabmu mengatakan, Sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmat,